Intro Oke teman-teman kalian bisa lihat Nah yang aku linkari merah itu Website aku Dia dalam waktu 3 menit langsung muncul Di pencarian google Kalian bisa lihat sendiri Halo teman-teman Welcome back to my channel Dria Aulia Di video kali ini Aku mau bahas Ada nih yang nanya sama aku Kak gimana sih kan udah buat blog nih Terus Waktu dicari di google Gak ketemu gak ada post yang kita Itu gimana sih kak Nah ini dia caranya Kalian itu harus daftar ke webmaster terlebih dahulu Kenapa karena Kalau gak daftar di webmaster Ya itu dia resikonya Blok kalian atau post yang kalian gak bakal bisa Bisa dideteksi oleh google Kalian harus daftar dulu Dari webmaster Setelah itu Nanti Aku ujarin deh pokoknya Sampai tuntas Dan ini videonya Bakal berkelanjutan di video selanjutnya Jadi kalian tonton terus Ini tuh cara daftarnya Nah Untuk video selanjutnya Aku bakalan kasih tau Gimana Cara supaya Terdeteksi oleh google Setelah kita posting Langsung bisa kelihatan di google Gitu teman-teman Stay tune terus Nah sebelum nonton Kalian jangan lupa Subscribe channel aku Like video ini Share juga ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian tau Terus jangan lupa juga Comment di bawah ini Dukung terus channel aku ya teman-teman Selamat menyaksikan Oke teman-teman Ini aku udah masuk ke google chrome nya Langsung aja kita masuk ke Situs webmaster nya Webmaster tools Nah Oke Langsung aja kita login Eh kita masuk ke webmaster tools Nah tampilannya seperti ini Jangan lupa dibuka ke situs desktop Atau desktop site Nah kalau pakai desktop site Tampilannya seperti ini Sama seperti di laptop Oke Nah ini dia nih yang paling atas Google webmaster Dari setelah daftar disini Blok kita pasti akan terdeteksi Di google Di pencarian google Langsung aja kita klik ya Google webmaster Sama google search console ini Sama aja Oke langsung aja kita login Paling atas Nah Anda ingin ditemukan di web Kami akan membantu anda Pantau Performa penelusuran situs anda Di google search console Dan jelajahi Untuk sumber daya webmaster lainnya Dapatkan dukungan Untuk situs anda Blah 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 Pelajari cara membuat situs terbaik Tetap terhubung Dan dapatkan info terbaru Nah Gitu ya Google Ini tadi kalian Ini kalian bisa lihat Blok Blok spot Kelihatan kan Ini kan logo Blok spot Karena emang Blok spot itu Dari google ya Makanya Aku saranin kalian Daftarnya Pake blog spot Kalo masih blog baru WordPress juga bisa sih Tapi lebih mudah Emang dari blog spot Tergantung Orang masing-masing juga Nanti aku Kasih Tutorial Gimana cara Buka Cara buat blog Dari WordPress Terus kalian bisa bandingin Yang mana yang lebih Kalian suka Dan mana yang lebih mudah Menurut kalian Kan tiap orang beda-beda ya Oke Langsung aja Ini dia Klik search console Kita klik aja Nah tampilannya Seperti ini ya Teman-teman Tampilannya seperti ini Berarti kalian berhasil Masuk di google search console Ataupun webmaster Nah ini Untuk pertama ini Pake domain Kalian bisa lihat Contohnya Example Dotcom Berarti kalian masukin Aku mau masukin Yang belum kemarin Aku baru buat Yang foods IDN Tapi udah aku ganti Jadi resep bintang Sepuluh teman-teman Langsung aja kita masukin Resep Bintang Sepuluh Dot Blogspot Dot Kom Nah Ini kalau domain ya Langsung aja kita masuk Terus Memeriksa verifikasi Oke Kepemilikan Diverifikasi Otomatis Metode verifikasi Nah kalau udah kayak gini Berarti Apa Akun blog kalian itu Sudah terverifikasi Dan Sudah masuk ke webmaster Jadi udah bisa ditemukan Di pencarian google Kita klik Buka property Oke teman-teman Tampilannya itu Udah kayak gini Ini berarti Akun webmaster kalian Nanti disini Nanti disini bakalan Kelihatan Trafik Trafik Situs kalian Dari pencarian Misalnya Diklik berapa kali Dari Diklik berapa kali Atau ditemukan berapa kali Di pencarian google Gitu Nah tadi kita kan udah Daftarin Resep Bintang Sepuluh Dot Blogspot Dot Kom Kita mau daftarin lagi Ini kalian bisa Klik garis 3 yang di atas Paling ujung kiri Terus Klik yang Resep Bintang Sepuluh Dot Blogspot Ini kan ada Tanda panah Ke bawahnya Kalian klik aja Oke Terus Ada tulisan Add property Paling kiri Nah Kan domain Propertinya itu Resep Bintang Sepuluh Dot Blogspot Terus Add property Paling bawah Nah Tadi kan udah Property Domain Sekarang URL nya Kalau domain Tadi kan langsung Resep Bintang Sepuluh Dot Blogspot Dot Kom Kalau URL Ini yang pakai HTTPS Gitu Jadi langsung Kita masukin HT Ini teman-teman Gunanya itu Untuk Mendeteksi Situs Kalian Gak cuman Dari Kalian Kan Kalau kita Searching Di google Itu Pasti ada Pakai alamat Ini kan HTTPS Kayak gitu Biar mudah Terdeteksi Dan bisa langsung Menuju ke Browsernya Jadi kita Daftarin Kesitu Resep Bintang Sepuluh Blogspot Dot Kom Oke Teman-teman Ini udah Kita continue Oke Nah Udah diterima ya Ownership Auto Verify Go to Property Start Nah teman-teman Ini kalau udah gini Permain kalian udah bisa dimasukin Eh Situs kalian udah terdeteksi di google Nah kalian bisa lihat itu yang paling atas Oke Jadi itu dia Caranya daftar di webmaster Kalian mau pakai blogspot Tetap akan terdeteksi oleh google Di pencarian google Kalau kalian daftar di webmaster Oke Nah Sampai disini dulu Video aku Selanjutnya aku bakalan kasih tau Gimana sih Supaya Kalian pertama posting Langsung bisa muncul di pencarian google Keren banget tuh kan Oke Di video selanjutnya Aku bakalan bahas itu Jangan lupa Untuk tetap subscribe channel aku Like videonya Dan juga komen di bawah ini Share ke teman-teman kalian Supaya video aku bisa bermanfaat Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.